Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Membuat kita bahagia apalagi berbagai jenis bunga Nah dalam imaji atau penggambaran taman bunga ini juga lah setiap kita hidup di dalam gereja Kita hidup dengan ragam corak spiritualitas yang beragam Dalam bukunya Secret Pathways misalnya, Gary Thomas memetakan bahwa ada 9 tipe spiritualitas yang dihidupi oleh umat Setiap tipe ini unik, memiliki kekuatan, sekaligus juga punya kelemahan Tapi semuanya otentik, baik, dan perlu mendapat tempat karena dengan caranya pun tipe-tipe itu berjumpa dengan Allah Surat Ephesus 4 ayat 16 mengatakan Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Penulis surat Ephesus menggunakan metafora pertumbuhan tubuh di dalam peran setiap anggotanya Dengan kata lain, peran setiap umat dengan segala karakteristik dan juga tipe spiritualitasnya Menjadi kunci di dalam pertumbuhan gereja Tak dapat disangkal memang bahwa Kristus sang kepala gereja lah yang memberi pertumbuhan Namun peran serta setiap anggota untuk mengupayakan pertumbuhan tersebut juga tidak kalah penting Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita semua dipanggil Dan penting bagi kita untuk mengenali diri kita sebagai bentuk atau upaya kita untuk bertumbuh Karena dengan mengenal diri kita menjadi tahu harus melakukan apa Harus memperhatikan berbagai hal yang mendukung untuk pertumbuhan kita sekalian Dengan begitu kita turut serta dalam membangun gereja, komunitas, keluarga Allah Mari belajar mengenal diri dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Amin, Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Ya Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami Bahwa kami dipanggil untuk berperan serta Untuk bersama kami bertumbuh di dalam Tuhan Melakukan peran, tugas, tanggung jawab dan panggilan kami sebagai gereja Dan kami ingin belajar bersama, bertumbuh di dalam Tuhan Mengenali diri kami dan pada akhirnya kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namamu Di dalam Tuhan Tuhan kami Kami berdoa Amin Tuhan ala nama-Mu Kami puji dan masyurkan Isi dunia sejur Di hadapan-Mu ya Tuhan Pada surga-Mu ya Tuhan Iku hari semesta Kerubim dan serafi Tuhan ala nama-Mu ya Tuhan 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 Tuhan ala nama-Mu ya Tuhan